Mas Toto, apakah memang harus perlu duduk menjadi anggota DPR dulu baru bisa memahami itu? Pengamat katanya omong doang. Buat saya sederhana, kalau ada polisi atau ustadz menasihati maling, masa malingnya bisa jawab, Anda jadi maling dulu baru tahu, bertawar saya jadi maling. Itu kan logika yang salah. Ini contoh. Itu contoh, saya tidak bicara DPR lho. Intrupsi pimpinan, 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 saya tidak bicara DPR. Analoginya bisa menyesatkan, itu analoginya menyesatkan. Maksudnya gini loh, bahwa memang sampai hari ini karya kita tidak kemudian dianggap berarti oleh rakyat, nggak perlu juga kita membela dirilah, jadi anggota DPR lho merasakan. Sudah benar pernyataan tadi itu, saya suka. Cocok, Amin. Pimpinan, intrupsi pimpinan. Baik, Mas Teguh Juwarno silahkan. Saya ingin menjawab apa yang disampaikan adik saya tercinta, Mas Warhan. Mas Warhan begini, kalau kita ikuti pilek kemudian pilpres, kemarin betapa pertarungan begitu kerasnya. Bahkan seolah-olah sampai istilahnya pertarungan hidup mati, sampai ada suami istri yang bercerai dan sebagainya. Poin yang ingin saya sampaikan apa? Menjadi anggota parlemen, ini adalah sebuah takdir, sebuah apa ya, betul-betul karena Allah mengizinkan. Yang menjadi calon begitu banyak, tetapi yang jadi hanya 560 orang dari penduduk Indonesia 250 juta. Apa yang saya ingin katakan, nah tentu ketika kita maju kita punya kesadaran bahwa akan ada tanggung jawab besar. Akan ada komitmen yang besar. Bagi saya pribadi, tantangan yang terberat yang dihadapi, namun saya membahasakannya ini adalah sebagai sebuah motivasi, adalah bagaimana tidak membuat malu konstituen kita, tidak membuat malu orang-orang yang memberi kepercayaan kepada kita. Itu sesederhana itu. Bayangkan kalau kemudian misalkan ada seorang anggota DPR dipanggil ke Kejaksaan atau ke KPK dengan baju, itu saja sudah tidak terbayang bagaimana malunya konstituen kita, apalagi istri dan anak kita. Saya kira sesederhana itu. Kita akan membahas soal rumah aspirasi. Kita akan tanya, apa cara konkret untuk semua orang yang merasa ingin menitipkan sesuatu ke para wakil rakyat lewat cara apa? Kita akan membahas itu dan saya akan minta tanggapan dari Mas Arief. Ya, pada dasarnya yang kita miliki sebagai anggota DPR, berbagai macam hak-hak normatif saja, itu sudah cukup untuk bisa memulai pelayanan aspirasi kita. Sudah sedang terkait anggaran. Oh sebentar, saya selesaikan. Kita dengarkan dulu. Hal-hal yang saya miliki, misalnya saya menggunakan seluruh atau bahkan nombok sedikit apa yang menjadi hak saya dari dana reses misalnya, itu merupakan salah satu hal yang ternyata sangat-sangat bermanfaat buat orang-orang di daerah pemilihan. Bu Popong juga seperti itu. Anda Dapil, Bandung, dan Cimahi? Jawa Barat 1, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Bagaimana caranya menghubungi Anda dan Cimahi? Social media juga merupakan salah satu hal yang sangat-sangat efektif. Silahkan. Kalau telepon, tidak semua orang bisa melihat apa yang kita interaksikan dengan mereka. Oke, lewat social media itu salah satu cara? Lewat cara apa lagi? Sedikit berbeda. Selain tatap muka ketemu langsung melalui forum reses, warga konstituen saya juga bisa mengakses saya melalui rumah aspirasi, kemudian bisa melalui jalur website, saya punya website pribadi, teguhjuwarno.com, bisa melalui Twitter, ada juga Facebook, tapi juga kami melalui jalur, kita punya teman-teman di DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPC, Dewan Perwakilan Kecamatan, dan biasanya itu dipul di rumah aspirasi yang kita miliki di Dapil masing-masing. Oke. Itu cara untuk mengakses kita. Baik, ada yang di sebelah kanan, tadi sebelah kanan atas. Ya. Saya ingin bertanya bagaimana khususnya kepada Dapil dari Jawa Barat dan Bandung, khususnya Bandung dan Cimahi, itu bagaimana kita sebagai rakyat ingin menghubungi wakil rakyat atau wakil kami secara langsung, dan itu diterima dengan baik oleh wakil rakyat tersebut, lewat mana, lewat jalan apa, Anda Dapil apa mas? Dapil Bandung saya. Memang Anda Dapil Bandung, ada dua wakil Anda di sini, Mas Arief dan Cipopong. Anda mau tahu konkretnya kalau mau menyampaikan sesuatu ke mereka? Baik. Kemarin Anda milih Cipopong atau Mas Arief nggak? Ini berdua, Pak. HP. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli apa wakil milik saya atau tidak. Yang jelas. Baik. Saya mau jawab pertanyaannya. Katanya nggak peduli, kita dengarkan. Nggak penting, nggak penting ya Cuk. Nomor HP saya tidak pernah dirahasiakan. Selalu kalau bertemu begini, selalu saya katakan ini HP saya, ini Twitter saya, ini nomor... Betul. Cipopong pakai Twitter. Betul. Maksudnya itu, justru supaya semua orang bisa menghubungi saya. Boleh tanya kepada rakyat yang sering saya datangi, selalu saya katakan ini HP saya, ini nomor rumah saya, ini nomor telepon saya, ini fake saya, email saya, itu selalu. Najwa, inilah sebenarnya kenapa di periode ini untuk memaksimalkan hubungan antara anggota DPR dengan konstituennya, kemudian ada usulan untuk menghadirkan rumah aspirasi, dan kemudian juga dialokasikan dana untuk mengelola rumah aspirasi ini. Meskipun memang sebahagiaan teman-teman, pegiat LSM, mengkritik keinginan ini. Tapi kalau kita lihat cerita-cerita para peserta yang di sini, mereka juga sebenarnya rindu dengan anggota DPR. Meskipun memang, ya tadi itu, kadang-kadang mereka benci tapi rindu. Begitu loh. Benci tapi rindu, betul nggak benci tapi rindu? Banyakan, yang ngomong betul anggota DPR, banyakan bencinya apa rindunya? Rindu. Sebenarnya orang itu dicalonkan kan oleh partainya, lalu kemudian partai melihat bahwa orang ini punya kapasitas. Jangan kita kambingin. Iya kan? Nggak, 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 jangan. Jangan juga begitu. Kalau kita cuman di calon juga bisa. Iya kan? Jangan seperti itu. Kalau orang dicalekan, jangan kemudian Anda menyerahkan itu. Baik, kita tenang. Kita tenang. Tidak, tidak, tidak. Seperti itu, Anda keliru. Anda keliru. Baik, baik, kita tenang. Kalau semuanya berbicara. Anda keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya.